Identitas Yan Feng istimewa. Dia adalah seorang tetua dari balai penegakan kediaman Kaisar Naga, dan dia bahkan menyebut Kaisar Naga Keberuntungan. Bahkan Lan Ya, Naga Keberuntungan pertempuran tahap akhir dan alam, harus mewaspadainya. Melihat Lan Ya tetap diam, bibir Yan Feng membentuk senyuman mengejek. Dia menoleh keempat bawahannya dan berkata, kalahkan kedua manusia ini. Sedangkan untuk nyonya Lan Feng, saya akan menanganinya sendiri. Dia terkekeh. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kediaman Sembilan Surga. Orang-orang tercelah mabuk oleh kesuksesan. Anggota suku Naga Kediaman Sembilan Surga sangat marah. Kakak ketiga menyaksikan adegan itu berlangsung dengan tenang. Dia melirik Lan Ya dari sudut matanya. Dia ingin melihat bagaimana reaksi kakak laki-lakinya. Apakah dia akan menyinggung balai penegakan Lan Feng, dan secara tidak langsung menyinggung Kaisar Naga Keberuntungan? Atau akankah dia membiarkan Yan Feng mengambil Lan Feng dari kediaman Sembilan Surga dan merusak reputasi kediaman Sembilan Surga? Apapun hasilnya, itu adalah hal yang baik baginya. Ya. Empat naga keberuntungan tanpa ekspresi di samping Yan Feng mengangguk. Dua dari mereka berjalan menuju Ningki, dan dua lainnya menuju Uyin. Ayah. Mata Lan Feng menunjukkan sedikit kegugupan. Dia menatap Lan Ya, tapi wajah Lan Ya muram. Hati Lan Feng mencelos. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ketika masa mendengar ini, tatapan mereka langsung tertuju pada Ningki. Mereka sedikit terkejut. Bagaimana manusia ini bisa begitu tenang? Bajingan sombong. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di depan balai penegakan hukum. Kamu mendekati kematian. Longgang memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Benar saja, ekspresi Yan Feng berubah. Dia berkata dengan dingin, patah anggota tubuhnya, selama kamu tidak membunuhnya. Niat membunuh melintas di mata dua naga keberuntungan yang berjalan menuju Ningki. Luo Ying menarik kedua adik laki-lakinya dan memandang Ningki dengan cemas. Meskipun Ningki pernah bercanda tentang masa lalunya, Luo Ying sebenarnya tidak begitu marah padanya. Sebaliknya, dia merasa Ningki sangat baik padanya. Sekarang Ningki dalam bahaya, dia secara alami sangat khawatir dan tanpa sadar berdoa untuknya. Kilatan dingin melintas dan kepala dua naga pencipta yang telah mengulurkan tangan untuk meraih Ningki jatuh ke tanah. Darah segar muncrat dari leher mereka seperti air mancur, melonjak hingga puluhan kaki ke langit. Celepuk, mayat tak bernyawa itu jatuh ke tanah. Hal ini mengejutkan dua kultifator ras naga keberuntungan lainnya yang hendak menjatuhkan Wu Yin. Semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Ningki akan benar-benar berani menyerang klan naga keberuntungan dalam keadaan seperti itu. Selain itu, dia telah membunuh dua penggarap alam Dou dan tahap menengah saat dia menyerang. Hanya pada saat inilah semua orang memandang Ningki dengan ekspresi muram. Oh! Lanya sedikit menyipitkan matanya. Bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman kultifasi Ningki sekarang. Hanya ketika dia bergerak barulah dia merasakan aura nomologis yang tidak lebih lemah dari aura miliknya. Menarik! Lanya memandang Yan Feng, lalu Ningki, dan senyuman muncul di matanya. Mata Tuan Ketiga, yang tersembunyi di bawah lemaknya, berkedip-kedip dengan secercah cahaya. Dia memandang Ningki dengan curiga dan berpikir, kapan gadis ini, Lan Feng, terlibat dengan pertarungan tahap akhir dan penggarap alam umat manusia. Mungkinkah itu kakak? Saat dia memikirkan hal ini, dia memandang Lanya dengan curiga. Namun, dia tidak bisa melihat apapun dari ekspresi Lanya. Manusia di tahap akhir Dou dan Rilem. Ekspresi Yan Feng sedikit berubah. Anak ini benar-benar berani membunuh orang-orang dari balai penegakan hukum. Dia sudah mati. Wajah longgang dipenuhi ekstasi. Dia benar-benar yakin bahwa Ningki bisa melupakan meninggalkan kota naga keberuntungan hidup-hidup hari ini. Luo Ying menutup mulutnya dan menatap Ningki dengan kaget. Kekhawatiran di matanya semakin meningkat. Dalam hatinya, balai penegakan hukum adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada kediaman sembilan surga. Itu berada langsung di bawah yurisdiksi kaisar naga keberuntungan. Ningki telah membunuh orang-orang dari balai penegakan hukum. Akan menjadi angan-angan baginya untuk meninggalkan kota naga keberuntungan hidup-hidup. Ini sudah berakhir. Hati Lan Feng tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Dia memandang Ningki dengan enggan. Bahkan jika ayahnya melapor, itu tidak ada gunanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalau kamu datang lagi, aku tidak akan sopan lagi. Kenapa repot-repot? Ningki tersenyum tipis. Tahukah kamu bahwa ini adalah kota naga keberuntungan? Kamu membunuh orang-orang dari balai penegakan hukumku. Bahkan jika sungai Ganggamulan ada di sini, tidak akan ada ampun. Yan Feng menatap Ningki dengan dingin. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Ningki, dia tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Apa itu sungai Ganggamulan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Anak ini meremehkan sungai Ganggamulan. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan Wu Yin memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Jadi, kamu bertekad untuk melawan balai penegakan hukumku hari ini? Kata Yan Feng dengan wajah muram. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu tidak ingin menangkapku? Anda datang dengan cara yang mengancam. Jangan bilang kamu hanya berbicara omong kosong. Ningki tersenyum tipis. Yan Feng langsung merasakan tatapan orang-orang dari Istana Sembilan Surga memandangnya dengan ejekan, terutama Lania, yang sedang menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya, dan dengan raungan yang keras, dia langsung menyerang Ningki. Dua naga pertempuran tahap menengah dan alam lainnya menyerang bersama-sama, mengabaikan Wu Yin. Mereka siap bekerja sama dengan Yan Feng untuk menekan Ningki. Ningki menjentikan jarinya. Dua api yang dibentuk oleh hukum api neraka langsung ditembakkan kedua pertempuran tahap menengah dan naga keberuntungan alam. Ark. Kedua naga keberuntungan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tidak peduli bagaimana energi hukum melonjak di tubuh mereka, mereka tidak dapat menahan api yang terus-menerus membakar mereka. Rasa sakit yang datang dari jiwa mereka melingkupi mereka. Hanya dalam waktu singkat, kedua naga keberuntungan itu berubah menjadi tumpukan abu. Yan Feng menghentikan serangannya saat melihat pemandangan ini. Dia menggerakkan kakinya dan menjauhkan diri dari Ningki. Dia menatap Ningki dengan kaget dan marah. Apa? Apakah kamu takut? Ningki memandang Yan Feng dengan ejekan. Dari kata-kata Lan Feng, Yan Feng tahu bahwa ada dendam antara Yan Feng dan rumah ilahi sembilan surga. Jika tidak, bahkan penatua balai penegakan hukum tidak akan membawa orang ke rumah ilahi sembilan surga hanya karena kalimat dari karakter kecil seperti longgang. Ningki tidak akan ikut campur dalam dendam di antara mereka. Namun, jika api perang melibatkannya, Ningki pasti akan membalasnya. Dia akan memukul pihak lain sampai mereka merasakan sakit. Kepala Lan Ya, orang ini tinggal di rumah ilahi sembilan surga milikmu. Namun, dia membunuh empat jenderal naga balai penegakan hukum milikku. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada kaisar naga? Yan Feng mengabaikan Ningki dan memandang Lan Ya. Ini masalah balai penegakan hukummu. Apa hubungannya dengan rumah ilahi sembilan surga milikku? Yan Feng, meskipun Anda adalah penatua balai penegakan hukum, jangan lupa bahwa Anda tidak memiliki dasar. Anda baru saja memasuki tahap pertempuran dan alam tingkat lanjut. Apa menurutmu aku, Lan Ya, takut padamu? 1082. Wajah Yan Feng berganti-ganti antara hijau dan putih. Pada saat ini, dia melihat Ningki sepertinya memiliki niat untuk mengambil inisiatif menyerang, dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Panggil bantuan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan penatua balai penegakan hukum mati di istana sembilan surga milikku. Lan Ya berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki dan makna di matanya jelas dengan sendirinya. Yan Feng menghela nafas lega dan menghancurkan jimat giyok di tangannya. Setelah melakukan ini, dia mencibir pada Ningki dan berkata, saya sudah memberitahu kaisar naga. Dia akan datang secara pribadi. Cuci lehermu dan besiaplah untuk mati. Kaisar naga keberuntungan. Mendengar ini, Ningki melirik Luo Ying, yang sedang menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Hari ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan misi Thunder Dragon Ball. Jika tidak berhasil, maka dia akan melepaskan Little Six. Apakah kamu takut sekarang? Sangat terlambat. Ejekan di mata Yan Feng semakin meningkat. Longgang berdiri di belakangnya, memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Pada saat yang sama, dia melirik Lan Feng. Melihat Lan Feng memelototinya dengan tajam, Longgang tersenyum puas. Apakah kaisar naga keberuntungan akan datang secara pribadi? Semua orang di kediaman ilahi sembilan surga dipenuhi dengan antisipasi. Selain Lan Yada Naga Dou dan Rilem tahap akhir lainnya yang telah melihat kaisar naga keberuntungan, sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat kaisar naga keberuntungan sebelumnya. Ini tentu saja termasuk Long Saura. Apa yang terjadi di tempat ini? Dalam waktu kurang dari lima nafas, suara dingin terdengar di atas kepala semua orang. Lan Yada Yan Feng membungkuk pada saat yang sama, Salam, kaisar naga. Tidak perlu formalitas. Tatapan kaisar naga keberuntungan sangat dingin saat dia memandang Yan Feng. Kamu menghancurkan jimat giyok yang kuberikan padamu. Apakah kamu bertemu musuh yang kuat? Yan Feng buru-buru menunjuk ke arah Ningki dan berkata, kaisar naga, dia tidak hanya berselingkuh dengan putri Lan Ya, Lan Feng, tapi dia juga membunuh empat jenderal naga dari balai penegakan. Empat jenderal naga. Wajah kaisar naga keberuntungan menjadi sangat dingin, dan tatapannya tertuju pada Ningki. Tapi ketika dia melihat penampilan Ningki, dia sedikit terkejut, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Yan Feng tidak memperhatikan ekspresi wajah kaisar naga keberuntungan saat dia terus menyebutkan kejahatan Ningki. Sampai, kaisar naga, kita bertemu lagi. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, tidak merendahkan atau sombong. Semua orang terkejut dengan kejadian ini dan memandang Ningki dengan heran. Mungkinkah manusia ini pernah bertemu kaisar naga sebelumnya? Suara Yan Feng tiba-tiba berhenti. Dia memandang Ningki dengan heran dan kemudian pada kaisar naga. Baru kemudian dia menyadari bahwa ekspresi kaisar naga agak aneh. Kaisar naga keberuntungan mendarat di halaman, mengabaikan Lan Ya dan yang lainnya yang terkejut. Dia tersenyum tipis pada Ningki dan bertanya, Adik, apa yang membawamu ke kota naga keberuntunganku? Saya awalnya ingin jalan-jalan keluar. Saat saya berjalan, saya datang ke sini. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah tinggal di rumah teman baik saya selama beberapa hari, yang disebut penatua balai penegakan hukum ini tiba-tiba datang. Untuk membawaku kembali. Ningki tersenyum tipis. Berbicara kepada kaisar naga keberuntungan dengan nada seperti itu. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Bahkan Lan Feng pun sangat terkejut. Namun, setelah keterkejutan awal, senyuman bahagia muncul di wajah Lan Feng. Kaisar naga, pria inilah yang melaporkan bahwa seseorang dari ras manusia berselingkuh dengan nyonya Lan Feng. Itu sebabnya aku membawa orang-orangku ke sini. Yan Feng dengan cepat menjelaskan. Dia tidak bisa memahami hubungan antara kaisar naga keberuntungan dan Ningki. Jejak penyesalan muncul di hatinya. Dia seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Longgang gemetar tak terkendali. Melihat kaisar naga keberuntungan memandangnya, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, Tuan kaisar naga, suku ku punya aturan. Klan kami tidak boleh berselingkuh dengan manusia. Itu sebabnya aku pergi ke naga kaisar Manor untuk melapor. Lalu, apakah kamu yakin adik lelaki ini berselingkuh dengan gadis Lan Feng itu? Kaisar naga keberuntungan bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Longgang tidak punya jalan keluar lain. Kaisar naga keberuntungan melirik Lan Feng. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis saat dia menggelengkan kepalanya ke arah longgang, gadis itu Lan Feng masih perawan. Meskipun aku bukan seorang wanita, aku masih bisa melihat ini dengan jelas. Tahukah kamu apa hukumannya? Adalah untuk menyebarkan rumor tentang nona muda dari istana spiritual. Sepuluh istana spiritual yang agung semuanya berada di bawah komando langsung kaisar naga keberuntungan. Dengan kata lain, Lan Feng dan yang lainnya dapat dianggap sebagai anggota istana kaisar naga. Hati longgang tenggelam, jejak keputus asaan melintas di wajahnya. Dia telah dibutakan oleh kebencian dan tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Sebenarnya, jika kaisar naga keberuntungan tidak muncul secara pribadi, dia tidak akan setakut itu. Paling-paling, dia akan diberi pelajaran oleh penatua pengadilan penegakan, dan sembilan istana spiritual surga akan menyimpan dendam terhadapnya. Namun, jelas sekali kaisar naga keberuntungan memiliki hubungan yang tak terbayangkan dengan manusia itu. Jika kaisar naga benar-benar ingin menghukumnya karena menyebarkan rumor, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa setidaknya satu tangannya patah. Aku, aku, longgang tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Kaisar naga keberuntungan menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum pada Ningki dan berkata, Adik, kita berpisah dengan tergesa-gesa hari itu dan tidak mengobrol dengan baik. Karena kamu telah datang ke kota naga keberuntunganku, kenapa tidak, bukankah kamu datang ke kediaman kaisar nagaku sebagai tamu? Tentu. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Mata kaisar naga keberuntungan berbinar. Kata-katanya adalah ujian. Karena Ningki telah setuju untuk menjadi tamu di kediaman kaisar naga dengan begitu tenang, itu berarti Ningki pasti memiliki kartu truf tersembunyi. Orang misterius yang menyerang hari itu pasti ada hubungannya dengan dia. Kaisar naga mengundang manusia itu ke kediaman kaisar naga sebagai tamu. Wajah Lanya dan yang lainnya berubah. Cara mereka memandang Ningki berubah sekali lagi. Jejak ketakutan melintas di mata Tuan ketiga. Diam-diam dia senang karena dia tidak mengambil tindakan melawan Ningki. Adapun Luo Ying, dia hanyalah seorang gadis. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia selalu bisa mencari gadis lain. Jejak ketakutan melintas di mata Yan Feng. Dia ingin membuka mulut untuk melihat apakah dia bisa mengubah situasi. Bahkan jika Ningki tidak berselingkuh dengan Lan Feng, dia masih membunuh empat jenderal naga dari pengadilan penegakan hukum, bawahan langsung kaisar naga keberuntungan. Tapi logika memberitahunya bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membuka mulut. Secerca harapan muncul di hati longgang. Kaisar naga tidak berniat menghukumnya. Mungkin dia bisa melarikan diri hari ini. Adapun balas dendam sembilan surga spiritual Manors, dia tidak peduli. Paling-paling, dia bisa meninggalkan kota naga keberuntungan. Tetapi, nada suara Ningki berubah. Tapi apa? Kaisar naga keberuntungan menyeringai pada Ningki. Kaisar naga senior, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Jika kamu tidak ingin orang lain mendengarnya, aku dapat mengirimkanmu transmisi suara. Ningki tersenyum. Katakan saja. Jejak rasa ingin tahu melintas di mata kaisar naga keberuntungan. Luoying memperhatikan Ningki meliriknya. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Tuan muda, apakah Anda memikirkan? Kaisar naga senior, apakah kamu memiliki seorang putri? Dia berusia dua puluhan. Ningki tersenyum. 1083. Anak perempuan, berusia dua puluhan. Kaisar naga keberuntungan tersenyum tipis. Putri bung suku sudah berusia lebih dari 10.000 tahun. Jika adikku ingin membentuk aliansi pernikahan dengan suku naga keberuntunganku, bagaimana kalau aku memanggilnya agar kamu bisa melihatnya? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Lan Feng sedikit terkejut, lalu sedikit kengganan melintas di wajahnya saat dia menatap Ningki dengan penuh harap. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Apa istimewanya anak ini? Lan ia memandang Ningki dengan kaget. Ningki tersenyum canggung. Kaisar naga senior, Anda salah paham. Saya tidak berbicara tentang aliansi pernikahan. Lalu ada apa? Kaisar naga keberuntungan bertanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak punya anak perempuan berusia 20-an? Ningki bertanya. Tuan muda, tolong jangan katakan apapun lagi. Luo Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Tetapi dengan budidayanya, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Kaisar naga keberuntungan? Kaisar naga keberuntungan sedikit terkejut dan tanpa sadar menoleh ke arah Luo Ying. Luo Ying merasa ngeri dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Sebaliknya, kedua adik laki-lakinya dengan penasaran menilai Kaisar naga keberuntungan. Adik, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kaisar naga keberuntungan tidak ingin bertele-tele lagi dengan Ningki dan langsung ke pokok persoalan. Seperti ini, menurutku gadis Luo Ying itu adalah putri Kaisar naga yang telah lama hilang. Ningki berjalan ke sisi Luo Ying dan menariknya ke sisi Kaisar naga keberuntungan, mengabaikan ekspresi bingungnya. Apa? Luo Ying adalah putri Kaisar naga? Bagaimana mungkin? Orang ini benar-benar berani. Dia bahkan berani mengolok-olok Kaisar naga. Semua orang memandang Sakura dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lanfeng akhirnya mengerti mengapa sikap Ningki terhadap Luo Ying begitu aneh. Mungkinkah perkataannya hari ini tidak menarik? Bukankah itu berarti Luo Ying benar-benar putri Kaisar naga keberuntungan? Tapi garis keturunannya sangat tidak murni. Bagaimana Kaisar naga senior bisa memiliki anak perempuan seperti itu? Lanfeng mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Orang ini. Wu Yin memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kamu bilang, dia putriku. Kaisar naga keberuntungan sedikit terkejut. Ia merasa acara hari ini semakin menarik. Tidak, tidak, bagaimana mungkin pelayan ini adalah putri Tuan Kaisar naga? Tuan muda, tolong jangan katakan lagi. Luo Ying melambaikan tangannya. Bajingan, jangan salah menuduhku. Kedua bawahan Luo Ying sangat protektif. Mereka berdiri di depan Luo Ying dan menatap Ningki. Ningki mengabaikan mereka, tetapi memandang Kaisar naga dan tersenyum. Memang, Kaisar naga senior, apakah saya terlihat seperti orang yang bercanda tentang hal seperti itu? Wajah Kaisar naga keberuntungan berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di benaknya. Jantungnya berdebar kencang, dan beberapa gambaran muncul di benaknya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Setelah diam-diam memperhatikan Luo Ying untuk waktu yang lama, wajah Luo Ying perlahan-lahan menyesuaikan dengan wajah dalam ingatannya. Pada titik ini, dia sudah yakin 70 hingga 80 persen. Lagipula, dia tidak percaya Ningki akan mengetahui apa yang terjadi padanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika orang banyak melihat ekspresi wajah Kaisar naga keberuntungan, mereka awalnya tidak percaya. Tapi sekarang, mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Sebuah pemikiran yang tidak masuk akal muncul di hati mereka. Mungkinkah manusia ini tidak bercanda? Di mana ibumu? Kaisar naga keberuntungan memandang Luo Ying dan bertanya. Luo Ying kehilangan kata-kata. Saat ini, suara tenang Ningki terdengar di telinganya, Jangan gugup, aku bilang dia ayahmu. Kamu hanya perlu menjawab apapun yang dia tanyakan padamu. Kepanikan Luo Ying meredah mendengar kata-kata ini, tapi dia masih takut pada Kaisar naga keberuntungan. Dia tidak berani menatap matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu di mana ibu berada. Tuan ketigalah yang menggendong saya kembali. Tuan ketiga. Kaisar naga keberuntungan menoleh dan melirik si gendut. Tuan ketiga segera menyeret tubuh 7 hingga 800 jinnya ke depan dan memandang Kaisar naga keberuntungan dengan mengjilat. Tuan Kaisar naga, ketika saya kembali ke istana 20 tahun yang lalu, saya kebetulan melihat gadis Luo Ying digendong dengan selembar kain di sudut istana 9 surga. Saya melihat bahwa dia lucu dan cerdas, jadi saya membawanya kembali ke istana. Aku tahu. Apakah kain itu masih ada di sana? Kaisar naga keberuntungan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, masih di sana. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Tuan ketiga. Dia berencana menggunakan kain itu untuk mengancam Luo Ying, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Dia buru-buru melirik pelayan pribadinya. Pelayan itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan sehelai kain biru muda di tangannya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar naga keberuntungan. Mata Kaisar naga keberuntungan menyipit saat dia menerima potongan kain dari tangannya. Jejak nostalgia melintas di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luo Ying, berkata, Beri aku setetes darahmu. Luo Ying sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Ningki. Melihat Ningki tersenyum dan menganggup padanya, Luo Ying menusuk jarinya dan setetes darah perlahan terbang menuju Kaisar naga keberuntungan di bawah pengaruh hukum. Kaisar naga keberuntungan menelan setetes darah dalam satu tegukan. Di bawah tatapan gugup orang banyak, dia perlahan membuka matanya dan berkata kepada Luo Ying, Adik benar. Kamu adalah putriku. Luo Ying menatap Kaisar naga keberuntungan dengan bingung. Semua orang di Istana Sembilan Surga menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Para pelayan wanita yang sebelumnya menindas Luo Ying gemetar ketakutan. Selamat, Kaisar naga. Selamat, Kaisar naga. Lania bereaksi dengan cepat dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan selamat. Suasana dia olah sangat santai. Semua orang mengucapkan selamat kepada Kaisar naga keberuntungan. Hanya Luo Ying yang berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih berpikir, Tuan Muda tidak menggodaku. Lan Feng memandang Luo Ying dengan ekspresi rumit, dan pada saat yang sama, dia memandang Ning Qi dengan sedikit lega. Jika bukan karena Ning Qi, dia pasti sudah membunuh Luo Ying. Jika Kaisar naga keberuntungan benar-benar menemukan Luo Ying di masa depan, nasibnya akan sangat menyedihkan. Apakah kamu tidak akan memanggilku ayah? Kaisar naga keberuntungan mengerutkan kening. Ayah! Luo Ying melompat ketakutan. En! Kerutan di dahi Kaisar naga keberuntungan memudar dan senyuman muncul di wajahnya. Jangan khawatir, ayah akan menemukan ibumu. Luo Ying masih tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menemukan ayah kandungnya. Terlebih lagi, ayah kandungnya adalah Kaisar naga keberuntungan. Semuanya terasa terlalu nyata. Namun ketika Kaisar naga keberuntungan berjanji membantunya menemukan ibunya, air mata Luo Ying mulai mengalir tak terkendali. Jika kamu mengalami keluhan apapun di Istana Sembilan Surga, jangan ragu untuk memberi tahu ayah. 1084 Mendengar ini, ekspresi penatua ketiga Wen dan Lan Feng berubah. Lan Feng baik-baik saja. Meskipun dia sedikit kasar di masa lalu, dia tidak melakukan apapun pada Luo Ying. Namun, Tuan ketiga sangat ketakutan sehingga lemaknya sepertinya telah kehilangan beberapa kati beratnya. Butir-butir keringat mengalir di dahinya saat dia menatap Luo Ying dengan hati-hati. Jika Kaisar naga keberuntungan tahu bahwa dia mencoba mengganggu Luo Ying, dia pasti akan mati hari ini. Tidak, Nona dan yang lainnya sangat baik padaku. Luo Ying adalah gadis yang baik hati. Saat ini, dia sudah tenggelam dalam kegembiraan. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat betapa kasarnya Lan Feng memperlakukannya di masa lalu. Lan Feng menghela napas lega. Penatua ketiga Wen mau tidak mau menyekak keringat di dahinya, merasa sangat bersyukur. Itu bagus. Kaisar naga keberuntungan mengangguk. Dia berhenti sejenak dan menatap Ningki. Adik laki-laki, tidak peduli bagaimana kamu mengetahui bahwa dia adalah putriku. Selama kamu dapat membantu kami ayah dan anak perempuan hari ini, kamu dapat memberi nama apapun yang kamu inginkan di kota naga keberuntungan. Aku akan memberikannya kepadamu. Lalu, dia menatap Ningki dengan senyum tipis. Jelas, dia sudah menduga bahwa Ningki pasti datang untuk sesuatu. Semua orang memandang Ningki dengan sangat iri dan cemburu. Terutama geng panjang. Bukan saja dia cemburu, dia juga sangat menyesal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya tidak hanya menyebabkan Ningki menderita kerugian, dia bahkan memperoleh manfaat yang sangat besar. Kekayaan bersih seorang penggarap alam kehidupan abadi tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sedikit saja sudah cukup untuk digunakan selama beberapa dekade atau bahkan seratus tahun. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum tipis, saya ingin Mutiara Naga Guntur. Mutiara Naga Guntur. Kaisar Naga Keberuntungan sedikit terkejut, seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Beberapa napas kemudian, sedikit kejutan melintas di matanya. Dengan sedikit mengangkat tangannya, maniku memuncul di telapak tangannya. Busur petir berkelap-kelip di sekitarnya. Kamu mengatakan Mutiara Naga Guntur ini. Bagaimana kamu tahu aku memilikinya? Kaisar Naga Keberuntungan menyipitkan matanya. Dia sangat penasaran bagaimana Ningki tahu bahwa Luo Ying adalah putrinya dan dia membawa Mutiara Naga Petir bersamanya. Tujuan Ningki datang ke kota Naga Keberuntungan mungkin adalah untuk Mutiara Naga Petir. Kaisar Naga Keberuntungan merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan orang di belakang Ningki. Saya pikir. Ningki berkata sambil tersenyum. Anggap saja kamu sudah menebaknya. Kaisar Naga Keberuntungan tersenyum tipis dan dengan santai melemparkan Mutiara Naga Petir ke Ningki. Setelah Mutiara Naga Guntur berada di tangannya, Ningki memasukkannya ke dalam tas luar angkasa miliknya. Setelah menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya, dia akan menggabungkannya dengan pedang pembunuh naga. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi Thunder Dragon Ball. Suara notifikasi sistem terdengar. Namamu Luo Ying. Bukankah itu nama yang bagus? Tidak perlu mengubahnya. Ikuti aku kembali ke kediaman Kaisar Naga. Adik kecil, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Kaisar Naga Keberuntungan tertawa kecil sambil memandang Ningki sambil sedikit tersenyum. Lain kali, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Ningki tersenyum. Pemahaman muncul di wajah Kaisar Naga Keberuntungan. Dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu menganggupkan kepalanya. Dia meraih tangan Luo Ying dan bersiap untuk terbang menuju istana Kaisar Naga. Ayah, tunggu, mereka adalah adik laki-lakiku. Sakura ingat dia masih memiliki dua bawahan, jadi dia buru-buru berkata. Mereka. Kaisar Naga Keberuntungan melirik kedua anak sapi itu dan menganggup ringan. Karena mereka adalah adik laki-lakimu, mereka juga dianggap sebagai putraku. Bawalah mereka kembali juga. Detik berikutnya, mereka berempat diselimuti lapisan cahaya putih samar, dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Kaisar Naga Keberuntungan pergi, semua orang menghela nafas lega. Namun, masih ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Kejadian hari ini terlalu sulit dipercaya. Tidak ada seorang pun yang mengira Kaisar Naga Keberuntungan memiliki seorang putri berusia 20 tahun, dan putri ini telah menjadi gadis pelayan di kediaman sembilan surga selama lebih dari satu dekade. Manor Lord Lan Ya, aku juga akan pamit. Dari awal hingga akhir, Kaisar Naga Keberuntungan mengabaikan Yan Feng. Yan Feng sedikit kecewa. Tidak hanya dia gagal memamerkan kekuatannya, tapi dia juga kehilangan empat jenderal naga. Tidak peduli apa, dia sendiri yang harus disalahkan. Lan Ya menyeringai. Kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Yan Feng mendengus dingin dan berjalan keluar. Longgang juga ingin mengikutinya. Berhenti di sana. Lan Feng berteriak. Pasukan kediaman sembilan surga segera mengepung Longgang. Penatua Yan Feng. Longgang berteriak pada Yan Feng dengan ekspresi ketakutan. Yan Feng menghentikan langkahnya. Mata Longgang berbinar gembira. Selama Yan Feng bersedia menyelamatkannya, dia harus memberikan wajah pada kediaman sembilan surga. Sayangnya, yang dia dapatkan hanyalah tatapan dingin Yan Feng. Dengan itu, Yan Feng menghilang dari pandangan Longgang. Mata Longgang berkilat putus asa. Lalu, dia buru-buru menoleh ke Lan Feng. Nona Lan Feng, saya salah. Saya mohon, karena perbuatan saya di masa lalu. Tolong lepaskan saya kali ini. Longgang, meskipun aku tahu bahwa kamu adalah seekor katak yang menginginkan daging angsa, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Untuk membalas dendam padaku, kamu pergi ke balai penegakan kaisar naga untuk menjebakku. Kapan kamu melakukan ini? Kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan memutuskan semua hubungan denganku dan kediaman sembilan surga. Wajah Lan Feng dingin dan mematikan. Saya salah. Saya mohon, tolong lepaskan saya kali ini. Longgang berlutut dengan bunyi gedebuk. Sebagai anggota suku naga keberuntungan, dia bisa hidup selama seratus ribu tahun bahkan jika dia gagal menerobos ke alam hidup abadi. Usianya baru dua ratus tahun lebih sedikit, dia tidak ingin mati begitu muda. Martabat tidak ada artinya di hadapan hidupnya. Selama Lan Feng bersedia melepaskannya, Longgang tidak akan keberatan berlutut selama sepuluh hari sepuluh malam. Masukkan dia ke penjara prefektur selama seribu tahun. Karena ia dengan tenang berkata, Ia seseorang segera keluar dan membawa Longgang pergi. Ketika Longgang mendengar bahwa dia akan di penjara selama seribu tahun, dia berteriak ketakutan. Menghabiskan seribu tahun di penjara prefektur lebih menyakitkan daripada kematian. Setelah Longgang dibawa pergi, Lan Ia mendekati Ningki sambil tersenyum dan berkata, Saudaraku, apa hubunganmu dengan Tuan Kaisar Naga kita? Kami hanya bertemu sekali. Ningki dengan tenang tersenyum. Lan Feng memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ayahnya sebenarnya memanggil Ningki dengan sebutan, Saudara laki-laki. Ini sudah menjadi bentuk sapaan antar sederajat, tapi masuk akal. Kultifasi Ningki mungkin tidak lebih lemah dari ayahnya, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Naga Keberuntungan. Selama seseorang tidak buta, mereka dapat melihat bahwa hubungan antara Kaisar Naga Keberuntungan dan Ningki tidaklah sederhana. Oh, jadi ini hanya pertemuan kebetulan. Lan Ia tersenyum. Aku sudah lama mengganggumu, sudah waktunya aku pergi. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Apa, Anda akan pergi? Lan Feng berseru kaget. Melihat ini, Lan Ia pun mencoba membujuk Ningki untuk tetap tinggal. Dia ingin tahu ada apa dengan Ningki yang membuat Kaisar Naga Keberuntungan memperlakukannya dengan sangat berbeda. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, kalau tidak aku akan pergi ke kediaman Kaisar Naga. Ningki tersenyum ringan. 1085. Bawalah aku bersamamu. Lan Feng tiba-tiba berbicara. Matanya dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi saat dia melihat ke arah Ningki. Kamu ingin ikut denganku? Ningki sedikit terkejut. Ekspresi sembilan surga Manor berubah menjadi lebih aneh. Menurut mereka, laporan longgang benar. Lan Feng benar-benar memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan manusia ini. Mem, aku ingin pergi bersamamu. Ekspresi Lan Feng tegas. Ningki awalnya enggan membawanya ke kota Dongsuan, tetapi hatinya melunak ketika dia melihat tatapan mata Ningki yang keras kepala dan pantang menyerah. Jika Lord of Manor setuju, aku akan membawamu bersamaku. Ningki tersenyum. Putriku dibesarkan di kota Naga keberuntungan, dan jarak terjauh yang pernah dia kunjungi hanya berjarak seribuli. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan dia mengikutimu dan menjelajahi distrik dalam. Lania berkata sambil tersenyum. Ningki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini begitu tegas. Kota Dongsuan. Di gerbang kota. Suku Naga. Penjaga kota sedikit mengernyit ketika dia merasakan aura suku Naga pada Lan Feng dan membentak dengan dingin, suku Naga tidak diizinkan memasuki kota Dongsuan. Mengapa suku Naga tidak bisa memasuki kota Dongsuan? Sedikit kemarahan muncul di mata Lan Feng. Di kota Naga keberuntungan, dia adalah putri penguasa Istana Sembilan Surga. Tidak ada seorang pun yang berani memarahinya dengan nada seperti itu. Ini adalah peraturan kota Dongsuan kita. Jika kamu ingin tahu alasannya, tanyakan pada ketiga leluhur. Penjaga kota memasang ekspresi menghina. Melihat ini, para penggarap di dekatnya semua tertawa. Ekspresi Lan Feng langsung menjadi gelap. Pada saat ini, seorang kultifator melihat ketampanan Lan Feng dan hatinya dipenuhi nafsu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Bagaimana kalau begini, kenapa kamu tidak menjadi selirku? Dengan begitu, aku bisa membawamu ke kota Dongsuan. Jadilah selirmu, bisakah Anda membelinya? Saat Lan Feng hendak meledak, sebuah suara datang dari belakangnya. Lan Feng segera berjalan di belakang Ningki, menunjuk ke arah kultifator tersebut dan berkata dengan genit, kakak Ning, bantu aku membunuhnya. Sepanjang jalan, Ningki telah memperingatkan Lan Feng bahwa dia tidak bisa membunuh manusia tanpa izin. Jika dia tidak patuh, dia akan segera mengirimnya kembali ke kota Naga Keberuntungan. Oleh karena itu, Lan Feng menekan amarah di hatinya dan tidak bergerak. Jika tidak, dengan kultifasinya di puncak tahap awal alam pertempuran dan, kultifator yang baru saja menggodanya bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakanpun darinya. Ning, Ning. Baru pada saat itulah penjaga kota dan para penggarap di dekatnya melihat dengan jelas sosok yang berdiri di belakang Lan Feng. Wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan, terutama kultifator yang menggoda Lan Feng. Matanya dipenuhi teror dan tubuhnya gemetar. Jika ketiga leluhur agung di kota Dongsuan tidak bisa dianggap enteng, maka ada orang lain yang posisinya di hati masyarakat jauh melampaui ketiga leluhur agung tersebut. Itu adalah Ningki. Ning senior, orang rendahan ini mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Saya tidak tahu bahwa wanita muda ini adalah wanita senior Ning. Orang rendahan ini pantas mati. Kultifator itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, menamparkan dirinya sendiri saat mengakui kesalahannya. Jika dia bukan wanitaku, apakah aku akan mengizinkanmu menggodanya? Setelah sekian lama berkultifasi, alih-alih memikirkan bagaimana meningkatkan kultifasi, malah melakukan hal-hal yang tercelah. Dengan kultifasi Anda, lebih baik Anda tidak memilikinya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, hati sang kultifator tenggelam dalam keputus asaan. Ningki akan melumpuhkan budidayanya. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, kekuatan hukum telah menembus dantiannya. Betel dan yang telah dia kental dengan susah payah hancur. Mata Lanfeng menunjukkan sedikit kepuasan. Meskipun Ningki tidak membunuh kultifator tersebut, rasa sakit karena kultifasinya dilumpuhkan lebih menyiksa daripada kematian. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang telah berkultifasi hingga tahap awal alam pertempuran dan tidak memiliki sedikit musuh. Selama musuhnya mengetahui bahwa budidayanya telah lumpuh, mereka pasti akan datang mencarinya. Pada saat itu, tentu saja akan ada seseorang yang akan menyiksa pria ini atas namanya. Para kultifator di dekatnya secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk menutupi dantian mereka. Tatapan yang memandang ke arah penggarap itu membawa sedikit rasa kasihan. Bisakah kita masuk sekarang? Ningki memimpin Lanfeng dan Wuyin ke gerbang kota dan memandang penjaga kota dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ya, ya, silakan masuk. Para penjaga adalah murid dari keluarga Dongfang, Chu, dan Luo. Mereka telah menerima instruksi patriark untuk menyinggung siapapun kecuali Ningki. Bagaimana mereka berani menghentikan Ningki? Adapun identitas Lanfeng sebagai anggota klan naga. Mereka tahu bahwa bahkan patriark mereka akan menutup mata terhadap hal itu. Kakak Ning, mereka tampaknya sangat takut padamu. Lanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah memasuki kota Dongsuan. Wuyin tersenyum dan berkata, Saudara Ning di kota Dongsuan seperti kaisar naga keberuntungan di kota naga keberuntungan. Wuyin mengacungkan jempol pada Ningki saat mengatakan itu. Benar-benar. Lanfeng sangat gembira. Dengan cara ini, dia bisa sekali lagi menjalani kehidupan yang tinggi dan perkasa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya seorang pejalan kaki. Ningki tersenyum tipis. Lanfeng secara alami menganggap kata-kata ini sebagai kata-kata sederhana Ningki karena di sepanjang jalan, para pembudidaya di dekatnya semua menghentikan langkah mereka dan dengan hormat menunggu Ningki lewat sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dilihat dari adegan ini, perkataan Wuyin pada dasarnya benar. Senior Ning kembali. Orang-orang dari aliansi Dongsuan melangkah maju dan memberi hormat pada Ningki ketika mereka melihatnya. Ningki sangat kesal. Pada akhirnya, dia menerbangkan mereka berdua ke halaman rumahnya sendiri. Adik kecil, kamu kembali. Jiangking muncul di depan Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lanfeng segera menatap Jiangking dengan sikap bermusuhan. Eh, siapa nona muda ini? Jiangking memandang Lanfeng dengan rasa ingin tahu. Lanfeng, klan naga keberuntungan. Ini kakak senior ketigaku. Sapa dia? Ningki tersenyum tipis. Kakak senior ketiga. Lanfeng berkata dengan enggan. Oh. Jiangking mengeluarkan suaranya dengan ambigu. Dia telah melihat Sue Ling, selir suci langit dingin, dan gadis-gadis lain di kuil dewa perang. Dia secara alami tahu bahwa kakak mudanya ini terlihat sangat playboy. Ningki masih tidak tahu bahwa kesannya di benak Jiangking sudah menjadi seperti ini. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan apakah ada kabar tentang kakak tertua dan kakak kedua, dia langsung kembali ke rumahnya dan bersiap untuk pergi ke tempat latihan budidaya. Dia pertama-tama akan mengintegrasikan mutiara naga guntur ke dalam pedang pembunuh naga, dan kemudian menyerap benda suci lainnya. Karena kamu ingin menjadi wanita kakak mudaku, kamu harus bertemu guru terlebih dahulu. Jiangking memandang Lanfeng sambil tersenyum. Lanfeng menganggup dengan enggan. Em, apa aku harus pergi juga? Wu Yin buru-buru menyelah. Semua orang sepertinya sudah melupakannya. Siapa kamu? Jiangking sedikit mengernyit. Saya Wu Yin. Salam kakak senior ketiga. Wu Yin menangkupkan tangannya. Kamu adalah seorang kultifator battle dan rilem, kan? Jiangking terlihat ragu. Ya. Wu Yin menganggup. Oh, panggil aku kakak perempuan ketiga mulai sekarang. Jiangking tertawa kecil di dalam hatinya. Saya juga seorang klan naga pertempuran tahap awal dan alam. Lanfeng dengan sengaja menunjukkan budidayanya. Dia dapat melihat bahwa kultifasi Jiangking sangat rendah. Sangat tidak nyaman baginya untuk menelpon kakak senior ketiganya. Aku tahu. Lalu kenapa? Bukankah kamu masih wanita dari kakak mudaku? Jiangking memutar matanya. 1086. Bidang Pelatihan Budidaya. Ningki baru saja mengeluarkan mutiara naga petir dan pedang pembunuh naga ketika mutiara itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Secara otomatis berubah menjadi sambaran petir dan memasuki lubang pedang pembunuh naga. Mutiara naga salju dan mutiara naga air memancarkan cahaya redup pada saat bersamaan. Di saat yang sama, mutiara naga ungu muncul di samping mereka. Ding. Pedang pembunuh naga memperoleh mutiara naga petir, membangkitkan tebasan dewa petir. Ding. Karena pedang pembunuh naga memperoleh total tiga mutiara naga, dikembalikan ke alat sihir tingkat rendah. Tebasan dewa petir, alat sulap tingkat rendah. Ningki melihat pedang pembunuh naga dan tiba-tiba menebaskannya kekejauhan. Pedang pembunuh naga langsung meletus dengan hukum guntur yang sangat kuat, mengembun menjadi cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki. Itu melintas-melintasi gunung di kejauhan, dan pada saat berikutnya, gunung itu langsung meledak, berubah menjadi asap dan debu yang memenuhi langit. Ketika debu sudah mengendap, tidak ada lagi jejak keberadaan puncak gunung tersebut. Meskipun itu hanya artefak tingkat rendah, ketajamannya masih ada. Paling tidak, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan artefak pertahanan tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi itu. Tiga bola naga telah dikembalikan ke tingkat rendah. Bukankah itu berarti enam bola naga dapat menjadikannya artefak kelas atas? Tujuh mutiara naga, pedang pembunuh naga akan melampaui kategori alat sihir. Pada saat itu, kekuatannya. Sudut mulut Ningki melengkung. Dia sangat puas dengan misi ini. Dengan pedang pembunuh naga di tangan, kekuatan tempurnya telah meningkat setidaknya 50 hingga 60 persen. Dia menggunakan sisa waktu untuk melahap benda suci. Selama periode ini, Luo Qingyi datang mencarinya. Pada saat itu, benda suci Ningki hampir habis dimakan. Hukum apinya juga telah diringkas menjadi lebih dari 2.800. Ningki berdiskusi dengan Luo Qingyi dan memutuskan untuk membuka toko di kota Dongsuan yang khusus menjual ramuan dan berbagai materi spiritual. Ningki akan memasok barangnya, dan Luo Qingyi akan mengambil 10 persen keuntungannya. Luo Qingyi bertanggung jawab atas manajemen dan bekerja sama dengan rumah lelang kura-kura hitam. Jenis ramuan pertama secara alami adalah pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah. Harganya tidak mahal, satu pil hanya berharga 100 batu pemurnian dewa, atau 1 juta koin pembunuh naga. Dan pil penenang kecantikan mistik tingkat rendah hanya 1000 koin pembunuh naga. Ningki bisa mendapatkan satu kristal pembunuh naga dengan menjual 10 di antaranya. Kuota bulanan kristal pembunuh naga miliknya telah sepenuhnya dipesan dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Setelah setengah tahun, hukum api neraka Ningki telah diringkas menjadi 3000, mencapai batas alam Dow dan tahap lanjut. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak benda suci yang dia telan, dia tidak dapat meningkatkan jumlah hukum api neraka. Selanjutnya, hukum es dan hukum kayu. Ketika keduanya dinaikkan hingga batasnya, sistem akan memberi saya misi kemajuan. Oh, enam kecil mengatakan bahwa yang terbaik adalah meningkatkan jiwa dewa saya ke tingkat berikutnya. Level ketika saya maju ke alam kehidupan abadi. Ini agak sulit. Toko telah dibuka selama lebih dari setengah tahun, dan saya hanya menerima sekitar 100 batu pemurnian dewa kelas menengah. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan jiwa ilahinya untuk saat ini. Dia perlu meningkatkan kekuatan hukumnya terlebih dahulu. Kekayaannya saat ini beberapa kali lebih kaya dari sebelumnya. 600 kristal pembunuh naga duduk dengan tenang di sudut kanan bawah panel atribut. Selain itu, dia masih memiliki lebih dari 1 miliar koin pembunuh naga. Selama tokonya buka, koin pembunuh naga miliknya akan terus meningkat. Namun, dia telah menggunakan sebagian besar benda suci yang dia tukarkan dengan ramuan khusus, seperti ramuan pemahat tubuh dan ramuan pemecah level. Sistem, apakah ada metode untuk memurnikan giyok darah? Ningki bertanya. Teknik pemurnian giyok darah membutuhkan bahan, tengkorak lan kucing hantu, kristal pasir, teknik pemurnian tingkat 5. Teknik pemurnian peringkat 5. Ningki sedikit mengernyit. Dari awal hingga akhir, dia belum pernah menyentuh bidang pemurnian senjata. Alkimia, sebaliknya, sudah berada di peringkat ke-6. Sistem telah membagi alkimia menjadi 10 peringkat, dan pemurnian senjata kemungkinan besar sama. Apakah ada cara cepat? Ningki bertanya. Sistem tidak menjawab. Ningki menghela nafas dan langsung membeli tempat pelatihan budidaya terbaik selama 30 hari sekaligus. Kemudian, melalui Luo Qingyi, dia mendapatkan seluruh gudang bahan pemurnian. Bahan pemurnian ini tidak berharga, dan tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan alat sihir. Mereka hanya bisa digunakan untuk menyempurnakan alat pertarungan. Setelah itu, Ningki bersembunyi di tempat latihan budidaya dan memulai karir pemurniannya. Pada bulan pertama, ia menyempurnakan 300 kali, rata-rata 10 kali sehari, dan gagal 290 kali. Dia memperoleh 10 alat pertarungan peringkat kuning tingkat rendah, meningkatkan kemahirannya sebanyak 300, dan menjadi master pemurnian peringkat 1. Untuk pertama kalinya, Ningki merasakan sedikit kelelahan. Dia tidak menyangka pemurnian menjadi jauh lebih sulit daripada alkimia. Di bulan kedua, dia sedikit lebih baik dari bulan pertama. Dia menyempurnakan 300 kali, rata-rata 10 kali sehari, dan gagal 200 kali. Dia memperoleh 100 alat tempur peringkat kuning tingkat rendah, meningkatkan kemahirannya sebanyak 1000, dan menjadi master pemurnian peringkat 2. Di bulan ketiga, dia menyempurnakan 500 kali, dan gagal 100 kali. Dia memperoleh 400 alat tempur peringkat kuning kelas menengah, meningkatkan kemahirannya sebanyak 5000, dan menjadi master pemurnian peringkat 2. Di bulan keempat, di bulan kelima, setahun telah berlalu, Ningki kembali ke dunia luar dan meminta sejumlah bahan pemurnian baru dari Luo Qingyi. Kemudian, dia terus bersembunyi di tempat latihan budidaya dan menyempurnakan senjata dengan gila-gilaan. Selama periode ini, dia semakin mirip dengan Pak Tua Jin. Jika bukan karena tubuhnya tidak dapat menanggung garis keturunan ganda, Ningki berencana menukar darah klan bermata tiga untuk membantu pemurnian. Di tahun ketiga, bulan pertama, dia menyempurnakan 100 kali, dan gagal 50 kali. Dia memperoleh 50 alat tempur tingkat bumi bermutu tinggi. Pada tahun kedelapan, bulan pertama, dia menyempurnakan 10 kali, dan gagal 9 kali. Dia memperoleh alat pertarungan tingkat surga tingkat rendah. Pada tahun kelima belas, bulan pertama, dia menyempurnakan 3 kali, dan gagal 0 kali. Dia memperoleh alat pertarungan tingkat surga kelas atas. Satu tahun di gunung, satu hari di luar gunung. Ningki tinggal di tempat pelatihan budidaya selama 28 tahun. Saat dia menyempurnakan alat sihir tingkat rendah yang dapat menghasilkan kekuatan hukum untuk pertama kalinya. Teknik pemurnian artefaknya akhirnya mencapai peringkat kelima. Tanda kurung, master pemurnian. Sekarang, aku akhirnya bisa memurnikan giyok darah. Ningki menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan tengkoraklan kucing hantu dan kristal pasir yang dia minta Luo King Yi beli dengan harga tinggi. Dia dengan terampil melelekannya dengan api neraka. Kontrol suhu dan kekuatan api neraka sudah tepat. Itu tidak akan membuat bahan pemurnian menjadi terlalu panas dan mengubahnya menjadi limbah. Itu juga tidak akan menyebabkan mereka tidak dapat dibentuk karena kurangnya kekuatan. Bagian terpenting dalam memurnikan batu giyok darah adalah mengukir mantra pembatas khusus di jantung batu giyok darah. Mantra pembatas ini adalah inti dari batu giyok darah. Sistem ini menjual 10 kristal pembunuh naga kepada Ningki. Namun, mantra pembatas ini hanya bisa memurnikan batu giyok darah tingkat rendah. Jika dia ingin memurnikan batu giyok darah tingkat menengah, tingkat tinggi, atau bahkan tingkat atas, jumlah kristal pembunuh naga yang dibutuhkan akan sangat tinggi. 1087 Yang berdaulat, Luo King Yi sedang menunggumu di aula depan. Ketika Ningki keluar dari kamar, Zauh kebetulan berlari untuk mengirim pesan. Aku baru saja hendak pergi mencarinya. Ningki tersenyum. Sesampainya di aula depan, Zuzizi dan yang lainnya sedang menjamu Luo King Yi. Mengesampingkan hubungannya dengan Ningki, fakta bahwa dia adalah anak ajaib paling menjanjikan di keluarga Luo membuat Zuzizi dan yang lainnya layak memperlakukannya dengan hati-hati. Ning Senior Melihat kedatangan Ningki, Zuzizi dan yang lainnya berdiri dan menyambutnya. Meskipun mereka tahu bahwa Ningki jauh lebih muda dari mereka, dia masih seorang penggarap pertempuran dan alam tahap akhir. Mereka biasa memanggilnya Senior. Ningki tersenyum dan mengangguk. Zuzizi dan yang lainnya tahu bahwa Luo King Yi ingin mengatakan sesuatu kepada Ningki, jadi mereka dengan bijaksana pergi. Ningki. Selama waktu ini, mereka telah membeli banyak sumber daya budidaya dari toko aneka barang keluarga Ningki dengan harga diskon di bawah harga pasar. Hal ini menyebabkan reputasi Ningki di aliansi Dongsuan meningkat, dan dia telah melampaui Zuzizi. Di permukaan, Zuzizi adalah pemimpin aliansi Dongsuan, namun kenyataannya, mereka percaya bahwa pemimpin sebenarnya adalah Ningki. Apakah terjadi sesuatu di toko? Ningki tertawa. Pil penstabil kecantikan tidak cukup untuk dijual. Banyak pembudidaya nakal telah mendengar berita itu dan datang, terutama para wanita. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu gila. Mereka bersedia membayar 30 persen lebih mahal daripada harga pasar. Harga untuk membeli pil penstabil kecantikan dari beberapa pedagang barang bekas. Luo King Yi berkata sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia hanya memiliki 10 persen saham di toko barang aneka keluarga Ning, jumlah batu pemurnian dewa yang dia terima setiap bulan sangat besar. Kadang-kadang, ketika beberapa benda suci masuk, dia juga bisa mendapatkan 10 persen. Semua wanita memang seperti ini. Ningki tersenyum dan berkata, aku akan memberimu seribu pil kecantikan lagi. Itu bagus. Luo King Yi tersenyum. Ningki berhenti sejenak dan tersenyum. Menurutmu, berapa harga giok darah budidaya tingkat rendah yang harus dijual? Giok darah budidaya tingkat rendah. Luo King Yi sedikit terkejut. Dia segera tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar. Ningki benar-benar memiliki lebih banyak giok darah. Dia memikirkannya dengan penuh semangat dan berkata, semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Termasuk batu giok darah kelas menengah yang Anda lelang sebelumnya, ada dua batu giok darah kelas menengah di area dalam. Salah satunya ada di tangan dari Yang Mulia Iblis Dunia Caotik. Saya tidak tahu siapa yang memenangkan yang lain. Jika Anda mengambil giok darah budidaya tingkat rendah lainnya sekarang, selama Anda membuat keributan besar, tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah jeda singkat, Luo King Yi melanjutkan, lagi pula, kamu menjual giok darah itu dengan tergesa-gesa. Beri aku waktu satu bulan, dan aku bisa menjualnya setidaknya dengan harga 1,8 juta. 1,8 juta secara alami mengacu pada benda suci yang mengandung kekuatan 1,8 juta hukum. Jika Ningki melahap semuanya, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 1.800 hukum. Apakah kamu ingin bekerja sama dengan rumah lelang prajurit hitam? Mereka memiliki lebih banyak klien, sehingga mereka dapat menyebarkan berita dalam waktu yang lebih singkat. Ningki bertanya. Aku akan bicara dengan mereka. Lagi pula, mereka harus membayar untuk pelelangannya. Jika kita bisa mengesampingkan pembayarannya, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Setidaknya itu akan meningkatkan reputasi rumah lelang prajurit hitam. Luo King Yi tersenyum. Baiklah, seperti sebelumnya, aku akan memberimu 10% setelah giok darah ini terjual. Ningki tersenyum. Luo King Yi melambaikan tangannya, jumlah ini terlalu besar, saya tidak berani menerimanya. Giok darah itu milik Anda, saya hanya berkontribusi sedikit, nilainya tidak lebih dari 100 ribu. Tidak perlu bicara lagi, sudah beres. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan. Melihat ini, Luo King Yi dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Ningki, Saudara Ning, yakinlah, saya akan menangani masalah ini untuk Anda. Luo King Yi tidak menggertak. Pada awalnya, rumah lelang prajurit hitam bersikeras untuk mengambil sejumlah uang, tetapi karena alasan tertentu, mereka berubah pikiran, tidak mengambil satu sen pun, dan bahkan membantu menyebarkan berita tentang batu giok darah. Pada akhirnya, populasi kota Dong Xuan meroket, dan jalanan menjadi padat. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk melihat tubuh sebenarnya dari batu giok darah. Hanya sejumlah kecil penggarap alam kehidupan abadi dan penggarap alam pertempuran tahap akhir yang nakal adalah kekuatan utama dalam pertarungan memperebutkan batu giok darah ini. Bahkan Zusa, Chu Kuang, Dong Fang Yan Zi dan Luo Tianzun telah bekerja sama untuk melihat apakah mereka dapat menawar batu giok darah tersebut. Ningki menyerahkan batu giok darah itu kepada Wu Jin untuk dibawa ke rumah lelang prajurit hitam, tetapi dia sendiri memilih untuk tidak pergi. Pelelangan kali ini sangat intens, berlangsung sehari semalam penuh. Jumlah transaksi akhir mendekati harga setinggi langit, 2 juta daolau. Itu 400 ribu lebih banyak dari giok darah kelas menengah. Adik, jika kamu masih memiliki blut giok kualitas rendah, saya bersedia membelinya dengan harga lelang sebelumnya. Kaisar Naga Keberuntungan berdiri di depan Ningki sambil tersenyum. Sepertinya batu giok darah tingkat rendah ini ada di tangan Kaisar Naga Senior. Ningki tersenyum. Itu benar. Namun, belum tentu demikian. Sepotong blut jade ini dibeli oleh Ku dan Mulan Gang He bersama-sama. Kalau tidak, aku khawatir tidak ada yang mampu membelinya jika kita memperebutkannya. Kaisar Naga Keberuntungan tersenyum dan berkata dengan jujur. Kaisar Naga Senior, Klan Naga Keberuntunganmu memiliki harta paling banyak di distrik dalam. Apakah kamu memiliki tulang parietal dari Klan Kucing Hantu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Klan Kucing Hantu, tidak pernah mendengar hal tersebut. Kaisar Naga Keberuntungan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak ada cara lain. Potongan batu giok darah di tanganmu ini akan menjadi yang terakhir, dan tidak akan ada lagi batu giok darah yang dilelang di masa depan. Ningki mengangkat bahu. Lupakan. Kaisar Naga Keberuntungan menghela nafas. Dia mengobrol sebentar dengan Ningki, dan mengundangnya mengunjungi kediaman Kaisar Naga ketika dia punya waktu luang. Kemudian, dia meninggalkan kota Dongsuan. Tidak lama kemudian, Luo King Yi, dibawah pengawalan Black Gold dan Titan, membawa benda suci itu ke Ningki. Ningki mengambil 10% dan memberikannya kepada Luo King Yi. Dia mengambil sisa 1.800.000 benda suci dan memasuki tempat latihan terbaik. Beberapa bulan kemudian, hukum kayu Ningki telah diringkas menjadi lebih dari 1.800 jejak, dan dia telah mengumpulkan hampir seribu kristal pembunuh naga. Dengan kekuatan Ningki saat ini, selain beberapa penggarap alam kehidupan abadi di distrik dalam, dia adalah yang terkuat di antara penggarap alam pertempuran akhir dan Dalam beberapa bulan pengasingan ini, barang-barang toko barang umum keluarga Ning menjadi lebih melimpah, dan bisnisnya berkembang. Bahkan Wu Jin dan Titan dikirim oleh Ningki untuk membantu. Meng Qingling dan Dongfang Hauji secara pribadi bertanggung jawab atas akun tersebut, sementara Luo King Yi bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka tidak hanya mendapatkan batu pemurnian dewa dalam jumlah besar, tetapi mereka juga mendapatkan lebih dari 200.000 jejak item legendaris. Meskipun jumlah ini kurang dari 1 persepuluh dari batu giyok darah, keluarga Luo telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun, dan bahkan jika mereka menjual semua aset mereka, mereka hanya dapat mengambil 1 juta jejak barang legendaris. Di sisi lain, toko barang umum keluarga Ning telah memperoleh lebih dari 200.000 jejak barang legendaris hanya dalam beberapa bulan. Bisnis yang berkembang pesat membuat tiga keluarga besar kota Dongsuan Iri. 1088 Setelah mengambil keuntungan dari toko barang serba-serbi selama beberapa bulan terakhir, Ningki menukar semua kristal pembunuh naga dengan benda suci. Jumlahnya lebih dari 1,2 juta, yang cukup untuk menyingkat hukum kayu hingga batas 3.000. Little Six telah memberitahunya sebelumnya bahwa sebelum menerobos ke alam kehidupan abadi, semakin banyak kekuatan hukum yang bisa dipadatkan, semakin baik jadinya. Semakin tinggi kualitas jiwa seseorang, maka akan semakin kuat pula. Mereka yang hanya bisa memadatkan satu jenis kekuatan hukum hingga batasnya, tetapi jiwa mereka hanya berada di kelas tiga menengah. Bahkan jika mereka melangkah ke alam kehidupan abadi, mereka hanya akan berada di dasar alam kehidupan abadi. Selain Mulan Hang He, kaisar naga keberuntungan, dan kaisar binatang iblis bertelinga enam, para penggarap nakal alam kehidupan abadi lainnya juga ada. Pada saat Ningki telah memadatkan hukum kayu hingga batas 3.000 di tempat pelatihan budidaya, beberapa bulan telah berlalu. Ningki tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke Dongsuan. Ada banyak harta karun di distrik dalam, dan dengan reputasinya sebagai pemilik toko aneka barang klan Ning, selain hubungan persahabatannya dengan kaisar naga keberuntungan, kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada di Dongsuan. Dengan bantuan kristal pembunuh naga dan persediaan benda suci yang tak ada habisnya dari toko barang serba ada, Ningki pada dasarnya menghabiskan 11 bulan dalam setahun dalam pengasingan. Hukum embun beku juga telah mencapai batas 3.000. Pada titik ini, tiga jenis kekuatan hukum yang telah dilahap Ningki telah mencapai puncak alam daudan. Tapi Ningki tidak memilih untuk berhenti. Sebaliknya, dia melahap hukum guntur dan hukum angin, mengumpulkan kekuatan lima unsur hukum. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin lambat kecepatan melahapnya. Pilsi tampaknya secara bertahap menjadi jenuh. Ningki tahu bahwa dengan bakatnya, lima jenis hukum sudah menjadi batasnya. Jika dia menelan satu sama lain, kemungkinan besar dia akan meledak di tempat. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Huh, jika bukan karena batas 100 kristal pembunuh naga setiap bulan, hukum angin dan hukum guntur akan diringkas hingga batas 3000 kristal pembunuh naga, dan itu tidak akan berlarut-larut. Sampai sekarang, Ningki kembali ke kamarnya dari tempat latihan dan menghela nafas. Sudah sekitar lima tahun sejak dia memasuki Dragonfield. Dalam lima tahun ini, ia telah berkembang dari kultifator Doe dan Rilem tahap awal menjadi kultifator Doe dan Rilem tahap akhir. Dia memiliki lima jenis hukum yang diringkas hingga batasnya. Dengan kecakapan tempur Ningki saat ini, bahkan kultifator alam kehidupan abadi yang paling lemah di wilayah dalam pun tidak akan bisa menandinginya. Ningki merasa dia memiliki peluang 70-80% untuk membunuh mereka. Seorang penggarap alam Doe dan membunuh seorang penggarap alam kehidupan abadi. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakannya dengan lantang. Tapi Ningki sangat percaya diri. Aku ingin tahu bagaimana kabar UR kecil dan yang lainnya. Apakah mereka sudah berhasil menembus alam Doe dan... Liah singkat. Mengingat pemahaman Ningki tentang UR kecil dan yang lainnya, kemungkinan besar mereka setidaknya bisa menjadi Doe di selama lima tahun ini. Mengapa sistem belum mengeluarkan kues promosi? Jangan bilang padaku bahwa aku tidak perlu melakukan misi apapun untuk menerobos dari alam Doe dan ke alam kehidupan abadi. Ningki berpikir keras. Saudara Ning, apakah kamu di dalam rumah? Suara Zusa terdengar dari luar rumah. Sambil berderit, Ningki membuka pintu dan tersenyum pada Zusa, Saudara Zu, ada apa? Ketika Zusa melihat Ningki, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia merasa semakin sulit untuk melihat Ningki. Hanya dengan berdiri sedikit lebih dekat ke Ningki, dia bisa merasakan tekanan mengerikan dari Ningki. Jika dia tahu bahwa Ningki telah mencapai batas dua hukum, dia tidak akan bingung. Sayangnya, Zusa tidak akan pernah memikirkan hal ini. Saudara Ning, basis kultivasi Anda semakin dalam. Dengan bakat seperti itu, saya malu dengan inferioritas saya. Zusa menghela nafas. Kau menyanjungku, Saudara Zu. Ningki tersenyum dan menyambut Zusa ke dalam kamar. Saudara Ning, apakah kamu ingat Tuoba Sun dan Wenren Muyue? Zusa bertanya dengan suara rendah. Mata Ningki bergerak sedikit, bagaimana dengan mereka? Bukankah mereka kultivator dari Sekte Serigala Serakah? Awalnya saya mengira Sekte Serigala Serakah hanyalah Sekte kecil. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Sekte Serigala Serakah tidak akan lebih lemah dari Sekte Fang Chun di distrik dalam. Sekarang, sudah ada penggarap alam kehidupan abadi di Dongshuan, mencari Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Zusa berkata dengan suara yang dalam. Saudara Zu, dari mana kamu mendengar berita ini? Ningki tersenyum tipis. Jejak kekecewaan muncul di mata Zusa. Dia awalnya curiga bahwa Ningki tahu lebih banyak tentang Sekte Serigala Serakah daripada dia. Oleh karena itu, setelah menerima berita ini, dia secara khusus datang untuk melihat reaksi Ningki. Sayangnya, ekspresi Ningki sangat tenang, tanpa reak sedikitpun. Wilayah naga telah dibuka kembali, dan ada para penggarap memasuki distrik dalam. Di antara mereka adalah murid klan suku. Mereka lah yang membawa berita. Seekor naga dan iblis, sembilan istana dan delapan sekte, empat sekte besar klan. Selain saya, leluhur tua tahap akhir pertempuran dan rilem lainnya juga mengikuti penggarap alam kehidupan abadi dari Sekte Serigala Serakah ke distrik dalam. Namun, mereka pergi ke Sekte Fangcun terlebih dahulu. Saya perkirakan mereka akan tiba di kota Dongsuan dalam beberapa hari. Kata Zusa. Mereka memasuki distrik dalam. Mata Ningki menyipit, lalu dia tersenyum tipis, naga dan iblis, kekuatan ini tidak akan diambil oleh orang lain, kan? Zusa mengungkapkan senyuman malu, Saudara Ning, tebakanmu benar. Bahkan klan suku telah ditangkap. Setelah jeda, wajah Zusa menunjukkan sedikit kekhawatiran, meskipun saya belum melakukan kontak dengan Tuobasun dan Wenren Muyue, Zusizi memberitahu saya bahwa mereka berdua sepertinya memiliki kesalahpahaman dengan Anda. Saya mengerti. Saya akan menangani masalah ini. Jika Saudara Zutakut, Anda dapat meninggalkan kota Dongsuan selama jangka waktu ini. Ningki tersenyum. Karena Saudara Ning mengerti, aku akan pergi dulu. Zusa berdiri dan menganggup. Melihat ekspresi Ningki yang tidak terlalu gugup, hatinya sedikit tenang. Dia memiliki firasat bahwa bahkan para penggarap alam kehidupan abadi dari Sekte Serigala Serakah mungkin tidak akan berhasil menangani Ningki di distrik dalam. Beberapa tahun yang lalu, Meng Tianlin terbunuh, dada kultifator lepas alam kehidupan abadi Huo King yang ditusuk dengan satu gerakan, dan Raja Iblis Bertelinga Nam terlempar dan melarikan diri dengan panik. Zusa masih mengingat semua ini dengan jelas. Setelah Zusa pergi, Ningki berdiri di tempat dan merenung sejenak sebelum pergi mencari Mengkingling, Jiangking, Dongfang Haoji, Dongfang Yuluo, Zhanglong, Zhao Hu, dan yang lainnya. Selain selusin dewa perang yang hilang, dewa perang lainnya saat ini berada di halaman. Ada 70 hingga 80 orang berdiri di halaman berukuran rata-rata. Dalam beberapa hari, mungkin ada musuh kuat yang datang. Aku akan menghadapi orang itu. Namun, dia mungkin memiliki lebih dari 20 penggarap pertempuran dan rilem tahap akhir bersamanya. Jika mereka menyerangmu, aku khawatir kamu tidak akan menang. Anda tidak dapat menolak kultivasi Anda. Oleh karena itu, Anda harus berpisah dan menunggu sampai masalah ini selesai sebelum bertindak sesuai dengan situasi. Ningki memandang semua orang dan berkata dengan lemah. 1089 Dalam dua jam setelah pidato Ningki, tidak ada seorang pun dari kuil dewa perang yang terlihat di aliansi Suan Timur selain Ningki. Wu Jin dan Taitan juga dikirim oleh Ningki untuk melindungi Mengkingling, Jiangking, Dongfang Haoji, dan yang lainnya. Anda telah mendengar, Tuo Basun dan Wenren Muyue telah meninggalkan aliansi mendalam timur bersama orang-orang Kekaisaran Jiu Suu. Saya mendengar bahwa mereka akan pergi ke Sekte Fang Chun. He hei, berita ini sudah menyebar. Kita mungkin harus pergi juga. Apakah begitu? Mengapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa Patriar kita juga telah memasuki zona dalam? Ada hal seperti itu. Itu hebat. Jika Patriar tidak masuk, saya akan merasa seperti kami dibesarkan oleh Ibu Tiri, tidak seperti Klansu, yang memiliki setidaknya satu Patriar. Apa yang kalian semua bicarakan? Kemarilah. Struktur kekuasaan aliansi Dong Suan sangat rumit. Selain Naga dan Yao, sembilan istana dan delapan sekte, dan empat klan besar, ada juga banyak sekte dan klan kecil. Zhongsun Yi, Gu Suihan, Fudu, dan para pemimpin kekuatan besar lainnya telah mengumpulkan murid-murid mereka. Setelah memberi mereka beberapa instruksi, mereka buru-buru meninggalkan aliansi Suan Timur, langsung menuju pinggiran kota. Aliansi Dong Suan yang berisik sepertinya tiba-tiba menjadi tenang. Para pembudidaya dari sekte kecil memikirkan rumor sebelumnya dan melihat situasi saat ini. Mereka diam-diam juga meninggalkan aliansi Dong Suan. Namun, mereka tidak meninggalkan kota Dong Suan. Sebaliknya, mereka menemukan tempat tinggal mereka sendiri di dekatnya. Saat ini, murid-murid keluarga Zu menduduki sebagian besar aliansi Dong Suan. Leluhur tua, rumor mengatakan bahwa sekte Serigala Serakah mengirim seorang kultifator alam kehidupan abadi, dan sekarang dia mengunjungi sekte Fang Chun bersama leluhur tua. Tuo Bacan dan Wenren Mu Yue adalah kultifator dari sekte Serigala Serakah. Mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap Ning Beik Suan. Haruskah kita menghindarinya juga? Zhu Chen menemukan kesempatan untuk bertemu Zhu dan Xi dan buru-buru membagikan pemikirannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Nenek Mo Yang telah memerintahkan kita untuk tinggal di sini dan tidak meninggalkan aliansi Dong Suan. Namun, kita tidak akan terlibat dalam konflik antara Ning Beik Suan dan sekte Serigala Serakah. Dengan kata lain, kita tidak akan membantu kedua belah pihak. Apakah kamu mengerti? Hanya saja kata-kata tersebut tidak bisa diucapkan dengan lantang. Ada baiknya Anda menyadarinya. Bakat Anda tidak buruk. Bekerja keras dan berlatih. Di masa depan, garis keturunan kita akan memiliki satu lagi penggarap alam Dou Dan. Zhu dan Xi memandang Zhu Chen dan berkata dengan jelas. Ya, leluhur. Ekspresi kekecewaan muncul di mata Zhu Chen. Sekte Fang Chun Sebagai sekte terbesar klan manusia di wilayah dalam, sekte Fang Chun memiliki populasi terbesar di wilayah dalam. Klan manusia yang mengandalkan sekte Fang Chun untuk bertahan hidup tersebar di seluruh wilayah sekitarnya. Dalam wilayah 100 ribu mil, terdapat lebih dari 100 juta makhluk hidup. Sekte Inci Persegi sendiri tidak memiliki banyak murid. Selain murid pekerjaan ganjil dan tetua diakon, sekte Inci Persegi hanya memiliki lebih dari 100 murid inti, tetua inti, dan mulan ganghe. Di puncak master sekte dari sekte Inci Persegi, hari ini sangat ramai. Mulan Suan Suan berdiri di belakang mulan ganghe dan dengan penasaran menata pemuda luar biasa di depannya. Pria muda bernama Ying Qing Ning tidak terlihat tua, tetapi seperti gurunya, dia adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi. Di belakangnya ada lebih dari 20 penggarap alam dou dan tahap akhir. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Mereka bukanlah penggarap alam dou dan tahap akhir biasa. Di antara mereka, ada dua yang dengan jelas memancarkan aura klan iblis dan klan naga. Kedua orang ini mungkin setengah langkah menuju alam kehidupan abadi. Saudara Ying, saya telah berada di domein dalam selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengar bakat muda seperti Anda di dunia luar. Jangan menyangkalnya. Dari aura Anda, saya bisa merasakannya dibandingkan dengan kami yang lama. Kamu memiliki semangat yang lebih heroik. Mulan ganghe berkata sambil tersenyum. Apakah dia benar-benar semudah itu? Mata mulan suan-suan bersinar dengan sedikit kemegahan. Saudara ganghe, kamu menyanjungku. Ying Qingning tersenyum tipis. Matanya menyapu mulan ganghe dan tertuju pada mulan suan-suan. Mata mereka bertemu sesaat, seperti seekor capung yang sedang menyusuri permukaan air. Melihat ini, mulut mulan ganghe tersenyum tipis dan berkata, Saudara Ying, kamu pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di Dragonfield, bukan? Meskipun saya, mulan ganghe, tidak terkenal di domein dalam, saya dapat membantu Anda dalam beberapa masalah kecil. Jika saudara Ying membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Tidak perlu membantu, hanya saja ini pertama kalinya saya ke sini. Saya mendengar bahwa saudara ganghe memiliki kultifasi tertinggi di antara klan manusia di domein dalam, jadi saya datang mengunjungi Anda untuk menghindari kesalahpahaman. Ying Qingning berkata sambil tersenyum. Mulan hanghe berkata dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman, mereka terlalu memujiku. Aku tidak dianggap sebagai manusia dengan tingkat kultifasi tertinggi di wilayah dalam. Namun, ada satu orang di atasku yang tidak dapat aku kalahkan. Oh! Mata Ying Qingning berkilat terkejut, siapa orang ini? Yang mulia iblis dunia yang kacau. Mulan ganghe berkata sambil tersenyum tipis. Yang mulia iblis dunia yang kacau. Apakah dia benar-benar dari klan manusia? Mulan suan-suan sedikit terkejut. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu ras apa yang dimiliki oleh Yang mulia iblis dunia caotik. Ada yang menduga dia berasal dari klan naga, ada yang menduga dia berasal dari klan iblis, dan ada pula yang menduga dia berasal dari klan manusia. Yang mulia iblis dunia caotik. Gelar yang sangat mendominasi. Jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Ying Qingning berkata sambil tersenyum tipis. Master Sekte, ada sekelompok orang yang menunggu di luar gunung. Mereka ingin bertemu senior ini. Seorang lelaki tua menerobos udara dan mendarat di samping Mulan Ganghe. Dia membungkuk dan berkata, Oh! Ying Qingning sedikit mengernyit. Bawa mereka masuk. Mulan Ganghe melirik Ying Qingning dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu membawa lebih dari 200 orang ke puncak Master Sekte. Mulan Suan Suan melihat beberapa dari mereka dan matanya bersinar karena terkejut. Bukankah itu orang-orang dari aliansi Dong Suan? Leluhur tua. Zong Sun Yi dan penggarap alam dan pertempuran tahap tengah lainnya terkejut ketika mereka melihat kelompok penggarap pertempuran dan alam tahap akhir di belakang Ying Qingning. Ying, Ying, Pena Tua Ying. Tuoba Suan terkejut saat melihat Ying Qingning. Jejak kengerian muncul di matanya saat dia tergagap. Wen Ren Mu Yue sedikit lebih baik darinya. Namun, matanya menjadi rumit ketika dia melihat jenius legendaris dengan bakat paling menakutkan di Sekte Serigala Serakah. Dalam hati Wen Ren Mu Yue, dia berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di dunia. Namun, sejak dia datang ke Dong Suan dan memasuki domain naga, dia telah dipukuli habis-habisan oleh Ning Qi berkali-kali. Pada saat ini, dia merasakan sedikit kecemburuan dan iri hati ketika dia melihat Ying Qingning. Jika dia adalah Ying Qingning, dia bisa membunuh seseorang seperti Ning Baik Suan dengan satu tangan. Aku akhirnya menemukan kalian berdua. Bibir Ying Qingning membentuk senyuman tipis, tapi suaranya sedikit dingin. Mengapa saya tidak menerima kabar apapun tentang perubahan besar di Dong Suan? Tuo Ba Suan, jelaskan. Wajah Tuo Ba Suan tiba-tiba menjadi pucat. 1090. Penatua. Penatua Ying, saya. Bibir Tuo Ba Suan bergerak ketakutan, tapi dia tidak bisa membentuk kalimat lengkap. Kamu beritahu aku. Ying Qingning memandang Wen Ren Mu Yue. Wen Ren Mu Yue menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan apa yang terjadi, seperti Ning Ki mencuri pil pencarian bumi dan menghancurkan perisai King Kong miliknya. Apakah itu semuanya? Ying Qingning berkata sambil tersenyum tipis. Ya. Wen Ren Mu Yue mengangguk. Dia bingung. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, tetapi Penatua Ying sepertinya memiliki pendapat berbeda. Dia tanpa sadar menatap Tuo Ba Suan dan melihat dia berkeringat deras. Wen Ren Mu Yue tiba-tiba memahami sesuatu. Dia telah dituntun oleh Tuo Ba Suan sepanjang perjalanan, dan Tuo Ba Suan pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Benar saja, Ying Qingning memandang Wen Ren Mu Yue sejenak, lalu menatap Tuo Ba Suan. Saat kamu datang ke Dong Suan, kamu membawa murid keluarga Yingku, Ying Xiao Jiu, kan? Jika saya tidak bertemu dengannya ketika saya kembali ke sekte, saya mungkin tidak akan tahu bahwa Dong Suan telah banyak berubah. Tuo Ba Suan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu apa maksud Ying Qingning. Itu tidak ada hubungannya dengan perubahan di Dong Suan, tapi garis keturunan abadi. Ketika dia berteriak hari itu, Ying Xiao Jiu mungkin mendengarnya, tapi dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Elder Ying, saya tahu kesalahan saya. Tolong izinkan saya menebus kesalahan saya. Saya tahu di mana dia berada. Tuo Ba Suan berlutut di depan Ying Qingning dan berkata dengan kepala menunduk. Satu kesempatan terakhir, aku bisa memberikannya padamu. Ying Qingning berkata dengan lemah. Tuo Ba Suan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Ying Qingning masih ingin mengatakan sesuatu. Jika saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya akan bertanya kepada Tetua Agung. Bagaimana cara menghadapi Anda bukan terserah saya. Ying Qingning berkata dengan lemah. Tubuh Tuo Ba Suan sedikit gemetar, dan dia berkata dengan suara rendah, saya mengerti. Saudara Heng Hei, saya masih memiliki beberapa urusan sekte yang harus diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Ying Qingning menangkupkan tangannya ke arah Mulan Heng Hei dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan menjadikan Saudara Ying sebagai tamu. Hati-hati, Saudara Ying. Mulan Gang Hei tersenyum dan mengangguk. Ying Qingning dan yang lainnya segera meninggalkan wilayah sekte Fang Chun. Setelah mereka pergi, ekspresi Mulan Heng Hei sedikit bermartabat. Dia menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang terjadi di area dalam yang dapat membuat seorang penggarap alam kehidupan abadi dari dunia luar datang sendiri. Dia juga memiliki Tetua Agung dan Master Sekte. Kekuatan Serigala Serakah Sekte tidak bisa diremehkan. Katakan padaku, di mana dia? Hanya ketika mereka setidaknya berada 10.000 mil jauhnya dari Sekte Hati Persegi, Ying Qingning berhenti, dengan dingin menatap Tuoba Sun. Wenren Muyue memandang Tuoba Huan dengan dingin, dan sedikit kemarahan melonjak di hatinya. Benar saja, dia menyembunyikan sesuatu darinya, mempermainkannya seperti monyet. Satu naga, satu binatang buas, sembilan istana dan delapan vaksi, serta leluhur agung dari tiga klan besar semuanya memusatkan perhatian pada Tuoba Sun saat mereka mulai berspekulasi. Mereka datang ke Dragonfield untuk mendapatkan benda suci itu. Alasan lainnya adalah mereka telah direkrut oleh Ying Qingning, jadi mereka tidak punya pilihan selain datang. Namun, Ying Qingning telah datang ke Dragonfield, jadi tidak sesederhana itu, bukan? Mungkinkah karena kultifator pertarungan dan alam tahap awal ini? Dia berada di kota Dongsuan, yang tidak jauh dari sini. Dia seharusnya bisa tiba dalam waktu setengah hari. Tuoba Sun berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu yakin dia adalah keturunan langsung dari orang itu? Ying Qingning bertanya dengan dingin. Aku yakin, aku telah melihat tubuh sejati garis keturunannya dengan mataku sendiri. Tuoba Sun menganggup dengan cepat. Baiklah. Mulut Ying Qingning membentuk senyuman tipis, dan sedikit cahaya melintas di matanya. Jika itu benar-benar hal yang dia impikan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia mungkin memenuhi syarat untuk mendambakan level yang lebih tinggi. Meskipun mereka berdua berbicara dalam teka-teki, mereka juga mengerti bahwa Ying Qingning datang ke lapangan naga untuk mencari seseorang. Orang itu mungkin memiliki sesuatu yang bahkan didambakan oleh seorang penggarap alam kehidupan abadi. Jejak keterkejutan muncul di mata Wenren Muyue, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia mengingat sikap Anetuo Basun terhadap pria itu selama ini. Wenren Muyue merasa kemungkinan besar tebakannya benar. Memikirkan hal ini, Wenren Muyue sedikit terkejut. Apa sebenarnya yang dimiliki Ning Beixuan yang bernilai bagi seorang penggarap alam kehidupan abadi? Titik-titik. Saudara Ning, aliansi Dong Xuan agak aneh. Beberapa tahun telah berlalu, namun budidaya Wu Yin tidak berubah. Dia masih dalam tahap awal battle dan rilem. Dia dan Ning Ki berjalan di jalanan kota Dong Xuan, melihat sekeliling dan berbisik. Apa yang Anda lihat? Ning Ki tersenyum. Bukan melihat, tapi mendengarkan. Bahkan orang buta pun dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sembilan dari sepuluh orang di aliansi Dong Xuan sekarang menjadi murid keluarga Su. Di mana Dong Fang Hauji dan yang lainnya? Saya mendengar bahwa seorang penggarap alam kehidupan abadi dari kampung halaman Anda telah memasuki domain dalam. Dia adalah yang tertua dari Tuoba Sun dan Wenren Muyue. Kedua orang ini tidak memiliki hubungan baik dengan Anda di Dong Xuan. Kamu takut mereka datang untuk membalas dendam, jadi kamu sembunyikan dulu kan? Wu Yin memutar matanya dan berkata. Karena kamu sudah menebaknya, kenapa kamu masih bertanya padaku? Karena ada musuh kuat yang datang, kenapa kamu tidak menjauh dariku? Apakah Anda tidak takut terlibat? Ning Ki tersenyum. Apa yang aku takutkan? Seorang kultifator alam kehidupan abadi tidak akan menurunkan dirinya ke level seorang kultifator alam pertempuran dan tahap awal yang kecil. Wu Yin mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Ning, kamu di sini. Saya baru saja pergi ke aliansi Dong Xuan dan tidak menemukan Anda. Saya mendengar tentang masalah itu. Apakah itu benar? Luo King Yi berjalan mendekat dan menganggup ke Wu Yin sebelum bertanya pada Ning Ki dengan cemas. Nenek moyangmu takut, kan? Ning Ki tersenyum tipis. Luo King Yi tampak sedikit malu, tetapi dia harus mengakuinya dan mengangguk. Leluhur memang menyuruhku untuk tidak menghubungimu untuk sementara waktu. Lalu kenapa kamu datang? Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu adalah temanku. Jika aku bersembunyi saat temanku dalam masalah, bukankah aku tidak punya hati? Luo King Yi bertanya. Aku tahu kamu adalah anak laki-laki yang setia, tidak seperti para bajingan di aliansi Dong Xuan yang bersembunyi dengan cepat ketika ada masalah. Wu Yin tertawa. Beberapa penggarap dari aliansi Dong Xuan lewat dan buru-buru menundukkan kepala, wajah mereka memerah. Mereka adalah anak-anak nakal yang disebutkan Wu Yin, orang-orang yang berlari secepat yang mereka bisa. Ning Bei Xuan, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun dan kultifasi Anda telah meningkat pesat. Ning Ki dan dua lainnya berbalik dan melihat Raja Iblis bertelinga enam memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Kali ini dia tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh beberapa Iblis Alam Dou dan tahap akhir yang tidak lebih lemah dari Chu Kuang dan yang lainnya. Apa masalahnya? Ning Ki memandangnya dan berkata dengan lemah. Tidak banyak. Aku harap kamu masih bisa setenang ini di masa depan. Raja Iblis bertelinga enam mencibir dan pergi bersama orang-orang di sampingnya. Pada saat yang sama, ratusan sosok melewati gerbang kota dan berdiri di langit di atas kota Dong Xuan. Para pembudidaya di kota Dong Xuan memperhatikan mereka pada saat yang sama dan melihat ke atas. Saya Ying King Ning. Silakan keluar dan temui saya. selamat menikmati.